Salam Sukacita dan Salam Damai Sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku sahabat Renungan Harian yang diberkati oleh Tuhan kembali kita berjumpa di hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, kita boleh menikmati hari ini, mari kita berdoa Kami bersuka cita ya Tuhan, kasihmu terus nyata menuntun menyertai kami Bersyukur untuk hari karunia Tuhan, bersyukur untuk ruang dan waktu yang Tuhan karuniakan Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu, kiranya oleh kebenaran firmanmu Kami terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan kami menghidupi kebenaran firmanmu Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan Alkitab dari Kitab 2 Raja-Raja Pasal 12 Ayat 1 sampai Ayat 12 Dalam tahun ke-7 Saman Yehu, Yowas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Zibia dari Berseba Yowas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu Berkatalah Yowas kepada para imam Segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang Baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan Tetapi dalam tahun ke-23 Saman Raja Yowas para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu Sebab itu Raja Yowas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mesbah Di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu Maka datanglah Panitera Raja beserta imam besar Lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja Yang diangkat mengawasi rumah Tuhan Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu Kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu Kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan Dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu Amin Tema rendungan kita ialah Jatuh karena melihat yang lain Tobang Belana Mentirosena Sedara-sedara sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan Ada banyak orang yang ketika memegang jabatan Jika baru memulai bekerja melakukan pekerjaannya Dikerjakan dengan sungguh dan jujur Tentu hal ini akan membuat kita senang melihatnya Bahkan seringkali kita katakan Tidak salah kita memilih dia Tetapi banyak juga yang terjadi Ketika sudah beberapa waktu bekerja Mulailah juga mengikuti keinginan dan kehendak daging Sehingga seringkali mulai menyimpang dari apa yang dikerjakannya Sedara-sedara Raja Yowas ketika memerintah di Yerusalem selama 40 tahun Yowas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya Selama Imam Yoyada mengajar dia Namun demikian Bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu Karena itu berkatalah Yowas kepada para imam Segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan Sebagai persembahan kudus Yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa Uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku Untuk seseorang Dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan Karena dorongan hati seseorang Baiklah para imam sendiri menerimanya Masing-masing dari kenalannya Dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu Dimana saja terdapat kerusakan Tetapi ketika 20 tahun Yowas memerintah Dia melihat para imam sudah tidak lagi benar dan jujur dalam mengelola uang Karena itu Yowas sendiri dan imam Yoyada Yang mengumpulkan uang dan memperbaiki rumah Tuhan sampai selesai Tetapi ketika imam Yoyada meninggal Datanglah tua-tua Yehuda membujuk raja Yowas Sampai kemudian menyimpang dari iman kepada Tuhan Begitulah Yowas jatuh sampai dibunuh Sedara-sedara yang diberkati oleh Tuhan Sesungguhnya apa yang benar dilakukan Tidak akan dapat bertahan lama Ketika kita dipenuhi oleh dosa Kepintaran jika tidak dibarengi dengan iman Maka tidak akan bertahan lama Dan justru akan membawa kepada kehancuran Sedara-sedara marilah senantiasa hidup Dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Amin Mari kita berdoa Atas ruang dan waktu yang Tuhan karuniakan Kami bersyukur Atas kebenaran firmanmu yang telah kami baca Kami renungkan Kami pun bersyukur Kiranya oleh kebenaran firmanmu Terus menuntun kami Sehingga kami pun setia menjalani kehidupan ini Dalam kebenaran Di mana Tuhan mengutus kami Kami mengerjakan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan Diberkatilah kami semua dalam segala aktivitas kami Sepanjang hari ini Bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan Diberkatilah apa yang dikerjakan Diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan Kiranya semua pun berbuah baik Mendatangkan sukacita berkat dalam kehidupan ini Bahkan dalam peran sebagai orang tua Kiranya dimampukan Peran sebagai anak-anak ditolong oleh Tuhan Sehingga dalam setiap peran masing-masing kami Semuanya juga kami kerjakan Dengan penuh kasih dan sukacita Diberkatilah orang tua kami dalam masa tua mereka Untuk juga senantiasa berbahagia Di dalam Tuhan bersukacita dalam segala hal Diberkatilah Sudara-sudara kami yang sedang bergumul dengan sakit Yang berduka cita Kiranya juga terus dikuatkan dihiburkan oleh Tuhan Dalam berbagai situasi dan keadaan hidup Mampukan kami Untuk tetap teguh dalam iman kepada Kristus Dan kami yakin Sudara-sudara kami yang sedang sakit Akan tetap kuat Bahkan dipulihkan oleh Tuhan Dan kami menaruh pengharapan kami Kasih Tuhan lah Yang akan senantiasa Menopang dan memberkati Sudara-sudara kami yang boleh menikmati Pertambahan usia karunia Tuhan Juga apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini Kiranya semuanya itu Terus dinyatakan Dan juga dihayati Bahwa Tuhan lah Yang menjadi sumber kehidupan Dan mereka akan selalu bersyukur dalam segala hal Untuk bangsa kami Kami mohon Tuhan menopang Memberkati bangsa kami Kota yang kami cintai Bahkan juga Tuhan akan menjaga melindungi pemerintah kami Pemimpin-pemimpin kami Untuk terus memimpin bangsa ini Dan bersama-sama di tengah bangsa ini Kami boleh menikmati kasih Tuhan Kami pertaruhkan kehidupan kami Sepanjang hari ini Bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan Ampuni dosa kami Sempurnakan doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan Selamat beraktifitas hari ini Tetaplah semangat Tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan Dan tetap jaga kesehatan Salam sehat Tuhan Yesus berkati Selamat menikmati